Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya ingin memperlihatkan jalur oli yang naik ke head dan yang untuk masuk ke blok pada Mio M3 Ini Mio M3 Nah untuk jalur oli itu bagian pompa olinya di bagian di sini ya Bagian pompa olinya di bawah, di bagian di sini, di dalam magnet, buka dulu tutupnya nanti akan terlihat di situ ada pompa oli Nah kita uji dulu dalam seperti ini ya Kita uji dulu seperti ini apakah olinya naik Olinya itu naik, oli naik dari sini ya, dari lubang di sini ya Nah untuk oli naik dari sini ya, dari lubang di sini, dari pompa oli ya, dari dalam Dari dalam dia keluar di sini, terus naik ke sini dan masuk ke lubang di sini Masuk ke lubang di sini ya, ini akan dibagi ya, dibagi masuk ke lubang di sini dan keluar di konjolan di sini Nah ini ada yang menonjol di sini, ini adalah untuk semburan ke piston ya Semburan ke piston, akan keluar ke piston Dan terus ke sini dan di sini akan masuk ke bagian krup as, ke dalam Krup as, jauh juga ke dalam Dan dinaikkan lagi ke head lewat tiang di sini Lewat, terus sate di sini ya Akan diteruskan ke head Jadi saya akan melihatkan dengan sahabat semua dulu Benarkah oli itu keluar dari sini ketika kita engkol Coba deh, diengkol deh Tunggu sebentar Oke, kita tampung dulu di bawah agar tidak meleleh Oke, coba ditarik rantainya, tarik rantainya ke depan seperti ini Lalu kita coba engkol Coba diengkol deh, terus kuat dikit Nah ini ya, ini olinya keluar dari sini Nah oli keluar dari sini Oke deh, sudah jelas Nah, oli keluar dari sini dan masuk ke sini ya Nah kita untuk melihat di tonjolan di sini, tidak bisa sekarang ya Tidak bisa melihatnya Karena apa? Karena oli itu harus naik ke atas ya Harus kita tutup di sini dan kita tutup Dan oli itu akan masuk lewat di sini ke sini Kita hanya bisa memastikan di sini kita untuk membersihkannya Hanya kita tembak saja pakai angin Kalau bagian di sini plong, nanti oli itu pasti naik ke atas Yang penting di sini dibersihkan saja Bersihkan saja lopang kecil di sini ya Atau ditembak angin ya Kalau di situ plong, berarti oli pasti naik Kalau di sini sudah keluar, terus bersihkan di bagian sini, oli pasti naik Nah di sini naik ke, masuk ke dalam kerupas Ke lahar kerupas Dan di sini ada bagian sedikit, naik lagi ke atas ya Naik lagi ke atas, tidak terlihat ya Oke, nah ini Dari sini masuk ke kerupas Terus ada jalur lagi ke atas Dan naik ke tusuk sate di sini, terus ke head Nah, sampainya di head seperti ini Saya lihat kan, sampainya di head Ya, yang mana tadi? Yang ini ya Nah ini, sampainya di head masuk di sini Masuk di lubang di sini ya Dari head Terus dia akan keluar di sini Akan keluar di sini ya Keluar di lubang di sini Dan masuk ke tutup head ya Atau ke tutup clap Nah, di sini Ke tutup clap Ini jalurnya Nah, masuk ke sini Ini lubangnya kecil juga, sebesar lubang jarum Lalu disemburkan dari lubang di sini Untuk membasahi clap Ya, disemburkan dari lubang di sini Nah, di sini posisi clapnya Ya, di sini posisi clapnya Dan disemburkan oleh di sini Makanya bagian head atas di sini Sempurna terciprat oleh oli Itu ya, sahabat semua Untuk jalur oli di Mio M3 Nah, bagian-bagian yang kemungkinan tersumbat itu di bagian mana bang? Nah, bagian yang mungkin tersumbat itu adalah di bagian di sini Tolong ambil kompresor, dek Angin Nah, untuk jalur yang sering tersumbat itu ya, sahabat semua Di bagian di sini Ya, di bagian semburan ke blok Ya, bagian semburan ke piston Nah, untuk membersihkannya Cukup ditembak saja di bagian di sini Atau di bagian di sini Kita akan lihat apakah dia keluar Nah, itu Kelihatan ya Nah, cukup kita bersihkan seperti itu Atau kita tembak dari sini Nah, seperti itu Lalu di bagian di sini juga seperti itu Ya, di bagian head Nah, jalur yang sering tersumbat itu Di bagian head di sini Ya, dari sini juga Dari lubang di sini Nah, untuk membersihkan di lubang di sini Bagaimana? Kita tembak juga pakai angin di sini Ya, tembak pakai semprot di sini Pastikan angin itu akan keluar di sini Dan akan keluar di lubang di sini Ya Ketika kita semprot di bagian di sini Pastikan angin itu keluar di sini Dan keluar di sini Ya, di bagian di sini juga Atau kita tutup bagian di sini Kita tembak di sini Angin akan keluar di sini Nah, seperti itu Ini jelas sekali Nampak sekali keluar angin Lalu di bagian mana? Lalu di bagian di sini Di lubang kecil ditutup klep ya Lubang kecil di sini Ini sangat kecil sekali lubangnya Ya Di antara lubang-lubang yang lain Hanya di sini yang paling kecil Nah, ini yang paling sering sekali terjadi Penyumbatan Biasanya sering sekali terjadi penyumbatan Itu hanya karena lem ya Sering bagian di sini di lem Ya, bagian packingnya di lem Terus lemnya itu melebar Sehingga menutupi lubang di sini Nah, bagian di sini harus kita bersihkan Dan pastikan seperti itu Ya, dengan menembak dengan angin Nah, jadi seperti itu ya Untuk memastikan bahwa jalur-jalur di sini Tidak tersumbat Dan kemungkinan-kemungkinan yang tersumbat itu Adalah di jalur-jalur itu Yang saya sampaikan tadi Oke, siapa semua Untuk masalah Pempa oli Dan jalur oli di Mio M3 Itu yang saya sampaikan tadi Baik, siapa semua Itu saja dulu dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di like Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh